kita sih mulai dari tahun 98 ya pada saat itu emang kita lagi mencari-cari bisnis baru dan pada saat itu emang produk-produk yang lagi ngetrend di pasar itu produk wafer stick nah pada saat itu ya kita coba memulai merintis bisnis ini dengan kita membeli satu scene overall pada saat itu nah dari saat itulah bisnis ini mulai berkembang sih jadi 98 krisis juga ya pada saat itu ya dan produk makanan ini apparently masih cukup baiklah pada saat itu emang dulu kita ada background usaha di trading ya trading dulu emang trading furniture cuman waktu krisis ini kita lihat pabrik makanan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan kita beralih kita bisa masuk ke bisnis ini dari 98 dan kita dari itu kita mulai dengan bisnis wafer stick ini terus kita berkembang terus masuk ke lini-lini biskuit alini-lini makanan yang yang lain lah ya seperti snek jagung itu kita masuk di tahun 2003 terus kita lihat juga ada peluang di konvectionary seperti coklat mises kita masuk ke bisnis itu di tahun 2008 nah kemudian dengan berjalan waktu semakin kita berkembang terus kita lihat ada peluang di di produk yang kita sekarang hype yaitu produk tricks nah itu kita masuk itu menggunakan fasilitas oven-baked biskuit sebenarnya nah dari sana kita memproduksi produk tricks ini nah udah di 2016 inilah kita invest produk mesin biskuit ini untuk memproduksi tricks nah ternyata produk ini seperti yang kita expect cukup menarik perhatian pasar dan kita berkembang terus dari sana sampai tahun 2021 ya dengan perkembangan ini semua kita mampu membawa produk ini untuk gopublic jadi perusahaannya gopublic 2021 gitu sih kurang lebih lah ya kira-kira perjalanan kita dan produk kita juga sudah kita ekspor sebenarnya itu di tahun 2008 nah jadi negara-negara Asia Tenggara sebagian besar sudah ada produk kita dan negara maju seperti Taiwan China Amerika pun kita sudah supaya ya jadi 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 emang kita itu perusahaan berkembang ya jadi kita juga dari kapasitas kecil kita selalu mengkedepankan inovasi ini kalau produk-produk kita itu kita selalu mencari USB-USB yang berbeda ya supaya kita masuk ke pasarnya itu akan lebih mudah contoh seperti produk triks ini kita itu produk ini di pasaran itu produk boleh dibilang produk unik ya jadi menjadi alternatif untuk orang yang mengkonsumsi potato chips kita ini kita panggil potato chips nah itu salah satu jadi dari segi kemasannya juga lebih compact lebih gampang dibawa tidak kalau potato chips itu kan bagi ya dan kita juga dapat rasa kentangnya juga inovasi-inovasi jadi rasa di sana kita juga mengeluarkan apa ya mengkedepankan inovasi juga kalau Bapak boleh lihat ntar kita punya seasoning rasa-rasa kita ini cukup unik sih kita mempunyai tema asiantis dan on top of that juga kita punya kemasannya ini kita secara kalori juga cukup menarik ya satu sachet itu dibawah 100 kalori jadi untuk orang yang memperhatikan apa yang dia konsumsi dari segi kalori ini akan sangat-sangat membantu ya itu sih hasil kerja keras kita bertahun-tahun ya emang waktu 2008 itu pertama kali kita mencoba untuk melakukan ekspor ya saya masih ingat pada saat itu kita pertama ikut pameran di Singapura itu FHA ya food hotel Asia 2008 ya kita banyak pengunjung tanya tapi pada saat itu boleh dibilang I think one transaction lah setelah beberapa kali kita exhibit orang tuh mulai kenal lho kok ini orangnya datang lagi datang lagi gitu lah jadi customer itu juga berasa oh kayaknya cukup apa ya perusahaan ini emang dia here to stay gitu lah nah pada saat 2010 itu kita balik lagi ke FHC di Singapura lagi itu kita mulai dapat orderan nah dari sana tuh kita mulai ya mulai eksis lah di pasar internasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati